Intro Sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap pekerja migran di Indonesia Organisasi KKP, PMP dan Kongregasi Skalabrinian Batam Hari ini memulangkan jenazah salah satu pekerja migran asal NTT Yang meninggal di rumah sakit Elizabeth, kota Batam Menurut Romo Tony, salah seorang anggota Kongregasi Skalabrinian Pekerja migran asal NTT ini sebenarnya mengalami sakit parah di Malaysia Sehingga diantar oleh kedua orang rekannya ke Batam melalui pelabuhan tikus Untuk dipulangkan ke daerah asalnya melalui bandara Hang Nadim Romo Tony menjelaskan, sesampainya di Batam Kondisi Yacintus Nahak semakin parah dan dibawa ke rumah sakit untuk dirawat Namun karena kondisi semakin parah Akhirnya nyawa Yacintus Nahak tidak bisa tertolong dan meninggal di rumah sakit Elizabeth, Batam Center Terumur lebihnya, dia sakit di sana, sakit di Malaysia Lalu dua adik ini berusaha untuk membawa dia pulang kampung Mereka bertekad untuk membawa dia sampai di kampung Dalam perjalanan dari sana mereka melewati hutan-hutan Jadi 3 hari, 2 malam mereka hidup di hutan Sampai mereka mendapat kapal dan sampai di sini Romo Tony menambahkan, rencana jenazahnya akan dipulangkan ke kampung halamannya Menggunakan maskapai Lion Air dari bandara Hang Nadim, Batam Di tempat yang sama, Horjani Huta Galung selaku anggota organisasi KKPPMP menegaskan Bahwa jenazah pekerja migran ini bisa dipulangkan ke daerah asalnya Setelah berkoordinasi dengan Dina Sosial Provinsi NTT Ia berharap dengan adanya kejadian ini Pemerintah Kota Batam khususnya Dina Sosial Kota Batam Agar lebih proaktif untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja migran Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Yang Hepat melaporkan